hai 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 guys kembali lagi bersama gua Broin di video kali ini gua masih bermain creatures of the deep dan guys Oke inilah hari kelima dari Australia Adventure guys ya Oke kita langsung saja ambil hadiahnya dan questnya nyari 5 creature Oke kita lanjut guys ada telepon dari Australia Oke kita akan melanjutkan main quest dari Australia guys sampai kita bisa bertemu dengan bunyi guys ya all right gua ambilin dulu ini dan dapat apa right anjinglah 50 koin doang guys gua baru bangun guys pilih kan jam 5 rupa matiin kasihnya goblok kalau dingin ah tapi kayu satu lagi satu kayunya guys ini dia bisa dijual nggak jual aja lah ya Oke lanjut guys ya quest harian eh bukan harian main quest Australia ya let's go we go to Australia check it out the carbon road is oke oke guys kita lanjut questnya guys ke Australia guys ya ini jam jam 5 pagi guys masih kondisi seperti ini ya oke let's go Steve what what we have to do today good morning I have an idea about a problem on the reef on the reef dimana do you remember when I mentioned you that mentioned that bunyi cares about the balance of the ecosystem human activity is causing devastation of the to the ocean okay a species of mollus lives here it's a called pink tada they constantly filter the water if toxin are destroying the reef keeping tada ini menghilangkan racun dia guys we will find evidence of this true muscles head north and search the area around the easier the eastern pier near the still village village minta berapa ini guys sekarang gua disuruh mencari ping tada gua tahu ini sportnya gimana guys Oke let's go guys we find this ping tada Oke kita menuju ke kanan atas guys ya Oke kita disuruh mencari bandara pior itu bandara pior itu bandara ini Oke tuh deslocation guys we're going to get more ping tada Koko Island mungkin guys ya Hai gua dapet ping tada banyak disini guys Oke kita cash and deal aja emm nggak ada ini ya seinget gua disini nggak ada bayangan creature nya guys kita cash and wait saja guys ya eh hmm kayaknya cash and wait aja guys di sini cash and wait tidak terlalu ada respon oke ini dia ada respon ternyata right Ah ini trash Pearl Hah udah punya guys udah pernah dapat cash and wait saja wait oke here it is ini dia guys pink tada not yet oke ini dia biasanya dapet disini banyak sekali gue guys kesel gue nah bener kan pink tada yang pertama wah disuruh nyari berapa nih guys belum ada Koko bilang questnya kelar ya berarti nyari lagi oke nging hidung gue pilek guys aduh come on gak enak kali bangun pagi kayak gini guys aduh come on nafas gue tersumbat guys oke pink tada not yet hmm oke lama kali right lah sun and moon simpen dulu guys ya right ini dia 4 kali atau 3 kali oke 4 kali right itulah kok stargazer 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 ya kok coba-coba disinilah right 4 kali guys oh 3 kali ya lah malah dapet ikan mulu pas dicari gak ketemu-ketemu gak ya sih si anjing pink tada ini biasanya kemarin dapet dia mulu gue disini oke kalau dicari emang gak ketemu guys ya hmm oke ini dia oke langsung guys alright pengen tada yang kedua wah disuruh nyari 5 ini kayaknya guys atau 8 ini guys nyari siapa ini dia oh dia lewat aja oke oke kita kes en real hmm nope oke 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 gue agak tenang guys bagi ini guys karena hidung gue mampet guys ya kita record aja kesusahan yang gue alami untuk melakukan quest di Australia ini pertama kalinya guys ya tentunya momennya itu oke tuh men guys ada bayangan creature nya guys ya right 3 kali ini oh 2 kali muset 263 oh kelar guys quest nya disuruh mencari 3 ping tada berarti guys ya right kita lapor dulu ke Steve Steve oke we back to you now going to report the problem is done of this first 5 days of Australian main quest guys we done it we finish the task alright let's go here it is we got 3 ping tada guys give it to Steve thank you very much they are valuable specimen did you know that this mollus also create beautiful pearls oh i will take care of the research it will take some time before we knew before we know the result but it's an important step in solving this mystery okay that's it guys okay ada 10 coin dulu kita ambil dan kita intip quest selanjutnya dan tentunya kita akan lanjutkan di video selanjutnya guys untuk quest yang selanjutnya ini oke Steve bro bro i wonder if this whole bunyip legend is just a simple mistake uh if only i could ask the flatfish adu flatfish but i'm not that crazy the serum isn't ready yet after all i want to investigate a recurring dem all witness description note that the monster had a man a man or frills there's only one bizarre creature that fits the bill apa try to find the carpet shark it's our local oddity active only at night ya Tuhan in inhibit the central part of the reef but can also be found with older shark in the north east guys masa gue harus nunggu malam hari nanti guys ya bagaimana lah ya alright gue harus selesaikan quest ini guys oke mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini dan thank you for watching and don't forget to like comment and subscribe and see you guys in the next video kita lanjutkan quest utamanya di video selanjutnya guys ya bye guys and have a good game see ya